Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Tetap semangat kawan-kawan dimana pun berada yang saat ini gagal bayar Pinjol legal maupun ilegal Tetap semangat Ojo kendor, sekali lagi katakan Ojo kendor, jangan pernah kendor Semangatmu, hanya gara-gara ancaman Dan teror dari desa pinjaman online Dari desa si panjul ini ya Kali ini saya akan membahas Cukup serius nih, kepolisian Turun tangan untuk ngurusin Nasabah yang gagal bayar di pinjaman online Sampai sebegitunya Yuk, simak video ini Mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik Buat kalian semua Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari desa pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini Yang tetap ada menjadi channel kebahagiaan buat kalian semua Channel favorit untuk kalian semua Yang bisa eksis dan terus-menerus mengawal gagal bayar kalian Kali ini saya akan bahas kepolisian Turun tangan mengurusin nasabah yang gagal bayar Jadi kepolisian turun tangan memperingatkan nasabah yang gagal bayar Kok bisa seperti ini? Bagaimana ini terjadi? Yuk kita simak ya Dan bareng-bareng kita belajar banyak lewat channel ini Mudah-mudahan video kali ini Menjadi video terbaik untuk kalian semua Menambah wawasan kalian semua ya Nah, teman-teman semua Sebelum kita menonton video tersebut Saya mengajak kawan-kawan yang belum join Belum dukung Belum support channel ini Silahkan bantu dukung Cukup gratis Tidak berbayar Dengan cara Di-subscribe channel Jamal Official Club Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan Atas video terbaru yang saya upload setiap harinya ya Ada tiga kali ada siang Ada sore ada malam hari Insya Allah ya Tiga-tiganya ini menjadi penyemangat buat kalian semua Nah, teman-teman Yang belum tergabung juga Dan belum join Di grup Facebook Pak Guiban Membasmi Pinjol Silahkan Ini adalah grup saling sharing Wadah untuk kalian Para gagal bayar Gagal bayar ya Silahkan Tergabung di grup ini Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini Dan kolom komentar saya sematkan Biar kalian mudah untuk mencarinya Silahkan Ada 42 ribu lebih Hampir 43 ribu Dari Sabang sampai Merauke Saling curhat Tidak ada spam pinjol Tidak ada deset pinjol Tidak ada penyusup pinjol Insya Allah Ya, grup ini Steril Dan aman serta nyaman Untuk kalian semua Di kesempatan kali ini juga Saya mengajak kawan-kawan Yang belum memiliki merchandise Silahkan Yang belum memiliki kaos nih Penampakannya seperti ini Insya Allah Ini kita akan gunakan Untuk nanti Kopdar Ya, kopi darat Kita nanti hitamkan ya Karena ini adalah Identitas kita Identitas sebagai Grup Pak Guiban Membasmi pinjol Nah, untuk pemesanannya Ini nomornya Ini nomor bukan untuk konsultasi Tapi ini untuk pemesanan Jadi kalau kalian ada yang konsultasi Atau minta konsultasi Jampi ke nomor ini Tidak akan dilayani ya Silahkan Miliki kaos kebanggaan Dari grup ini Dari grup Anda ya Grup Pak Guiban Membas pinjol Mudah-mudahan ketika ada deset datang Kalian pakai Kalian gunakan ya Desenya akan mikir Gede sekali ini ya Ada grup Yang melawan dan membasmi Pinjaman online Termasuk membasmi desenya Oke, kawan-kawan Simak videonya Mudah-mudahan menjadi edukasi Yang baik buat kalian Jangan di-skip Biar tidak ada informasi Yang tertinggal Nih, ya Saya bacakan ya Polisi mulai Turun nih Pinjol mulai keter-ketir Dapat email dari Pores suruh bayar pinjol Kita tengok Nah Ini nih Dari Polri Jakarta Polri Jakarta 455 At gmail.com Ke bawahnya Saya Blur ya Karena ini alamat-alamat Email yang dikirim Oleh email ini ya Yuk kita Lihat Kita baca Seperti apa bunyinya Nah Ya Halo Nasabah Pintek Indonesia Kami OJK Otoritas Jasa Keuangan Telah menerima data Dari Berbagai aplikasi Pintek Yang kami lindungi Terkait Nasabah-nasabah One Prestasi Untuk dicatat Di sistem kami Kami memberikan toleransi Kepada Anda Untuk segera Melawan nasi tagian Anda Paling lambat 30 September 2023 Sebelum benar-benar Kami blacklist Dari semua aktivitas perbankan Atas perhatian Terima kasih Tertanda Pores Metro Jakarta Pusat 2023 Tadi bilang Dari OJK Sekarang tertandanya Pores Metro Jakarta Pusat Nah Ini Namanya Desenya sudah Sarap Desenya sudah Edan Desenya Nggak pakai O Otak Seperti ini Kalian mendapatkan Seperti ini Diketahuin Sama Nasabah juga Ngetawain Semuanya Sekarang sudah Mulai Dilakukan Dari yang pakai Otak Sama yang Nggak pakai Otak Semuanya Cara dilakukan Oleh para desek Panjul Eh panjul Pinjol Untuk menagih kalian Cara-cara yang ekstrim Cara-cara yang barbar Mungkin sudah Ketinggalan Nggak bisa lagi digunakan Karena kemarin Ada berbagai peristiwa Dari salah satu Pinjaman online legal Nah Sekarang mereka Menggunakan Cara-cara yang Nyeleneh Dengan membawa-bawa Institusi kepolisian Kepolisian Katanya Disini ya Kesannya tertanda Polri Polres Metro Jakarta Ya lucu Sejak kapan Polisi lagi Nah ini Ini sebenarnya Mencoreng ya Mencoreng institusi kepolisian Saya nanti akan Tag ya Bapak Listio Sigit Biar tahu Dan biar jerak Biar Kita bikin Nggak bisa tidur Si DC ini ya Pasti nggak bakal bisa tidur Kalau ini udah tayang Dan kita bantu Dan Anda bantu ya Video ini untuk di-tag Ke Bapak Kapolri Ke Bapak Joko Widodo Sekaligus ya Ke beberapa pemangku kepentingan Biar kerasa efeknya Kalau cuma ditayangkan saja Anda hanya nonton Nggak terasa Bantu ini disebarkan Dan bantu ya Di-tag ke beberapa ya Seperti Bapak Kapolri Terus ke Bapak Kapolda Metro Jaya Dan lain-lain Bantu tag Biar rame Biar trending Biar segala digulung Orang-orang seperti ini ya Dan ini Benar-benar Mencatut Nama pihak kepolisian Sekaligus Mencemarkan Pihak kepolisian Dan saya berharap Bapak Listio Sigit Bersara jajarannya Bisa ini diusut tuntas Dan bisa diketahui Keberadaannya di mana Ini Nggak bakal Nggak bisa tidur Nggak bisa tidur Yang bikin kayak gini Dijamin Nggak bisa bobok Kawan-kawan Kita yang waras Kita tahu ya Cara-cara mereka Sungguh sangat tidak waras Kita yang waras Sekarang kita Mengalah dulu aja Mengalah dulu Biarin Ketawain aja dulu ya Biarkan Mereka mau mengeluarkan Cara dan jurus Apapun tetap Kita bodo amat Kita bomat Kita sudah tahu Jurus yang mereka lakukan Cara-cara yang mereka lakukan Cara-cara konyol Cara-cara yang tidak bakal efektif Mereka ini Sementara bunuh diri ya Dan pihak pinjol Mempekerjakan orang-orang Seperti ini SDM rendah Seperti ini Ya sungguh sangat Mubazir Buat apa Mempekerjakan orang-orang Seperti ini Yang ternyata Ya maaf ya Kalau saya bilang Ya emang tolol Ya memang Benar-benar tolol gitu kan Karena mereka tidak bisa Bekerja dengan maksimal Bagaimana cara menagih yang baik Menagih tentunya Dengan cara-cara yang seperti ini Siapa yang mau bayar Diketawain Iya Ya itulah SDM rendah SDM yang tidak bermutu SDM tidak berkualitas Tidak berpendidikan Direkrut Untuk menjadi Tim penagih Atau tukang tagih Dari pinjaman online Jadi begini Makanya Beberapa syarat Oleh OJK Ya dipersyaratkan Semua tenaga penagih Dan juru tagih Atau SDM penagihan Itu di pinjol itu Wajib bersertifikasi Seperti ini Kalau seperti ini Ya dipastikan 100% Tidak memiliki Sertifikasi profesi penagihan Jadi Mereka Nagihnya ngawur Mereka mengancam Mereka bohongin nasabah Mereka ancam Intimidasi Mereka gertak nasabah Dengan bawa-bawa Institusi kepolisian Nasabah sudah cerdas lah Mana kira-kira penagihan yang beneran Mana penagihan yang hanya gertakan Mana penagihan-penagihan yang konyol Konyol ya seperti ini ya Konyol Jadi Kalian kalau mendapatkan seperti ini Kita ketawa bareng-bareng ya Ketawa berjamaah Nah Kawan-kawan Di kesempatan kali ini Saya menghimbau Teman-teman semua ya Ini Mau penghujung ya Di bulan September Saya buat video ini Di tanggal 28 Berarti Sudah beberapa hari lagi Akan meninggalkan Bulan September Artinya Ada closing Ada tutup buku Dari pinjaman online ini Jadi jangan kaget Kalau besok Atau lusa Sebelum tutup buku Akan banyak sekali Pesan-pesan yang masuk Pesan WhatsApp Pesan-pesan yang masuk Pesan lewat email Pesan lewat SMS Ya Ataupun telpon Ya Nggak usah digubris Biarkan saja Mereka sedang kalap Biarkan kita tiarap dulu Ya Tiarap untuk menang Nggak apa-apa Ya Biarkan saja Mereka stres ya Ada pesan masuk Kita langsung blokir Pesannya Langsung kita hapus Nomornya langsung kita blokir Terus menerus Lakukan seperti itu ya Tidak akan pernah kok Kalian kehabisan ya Untuk melakukan blokir Toh Jari Anda Masih bisa bergerak Masih bisa efektif ya Untuk klik blokir Lalu hapus chatnya Ada lagi pesan masuk Seperti itu Klik blokir Pesan chatnya ya Chatnya dihapus ya Seperti itu Terus menerus lakukan ya Termasuk Di email Ya Aktifkan ya Untuk spamnya Sampahnya Biarkan ya Mereka mau nyampah Seperti apapun ya Anda tidak akan pernah baca Kita langsung blokir Seperti itu Kalian Itu adalah cara yang paling Solutif untuk saat ini Ya Untuk situasi seperti ini Teror-teror yang makin menjadi-jadi Sebelum mereka closing Kita lakukan seperti itu ya Biarkan mereka merasakan Bagaimana sih Cara menagih yang baik dan benar itu ya Mereka nanti akan evaluasi Dengan sendirinya Mereka dengan timnya nanti Dengan pihak pinjaman onenya Akan mengevalasi ya Mengevalasi diri mereka Ternyata menagih seperti ini Tidak pernah efektif Ternyata menagih seperti ini Masyarakat sudah pada tahu Dan nasabah sudah pada ngerti Bahwa itu adalah kebohongan Yang mereka Sengaja Mereka kasih ke kalian semua ya Kita Itu artinya untuk menang Biarkan saja Tuh Anda Gagal bayar Tidak ada ruginya Ruginya apa? Bagi orang-orang yang Senang ngeribak pinjaman Senang dengan utang-utang Mereka akan merugi Karena mereka pikir Tidak akan pernah lagi Bisa mendapatkan fasilitas kredit Karena seliknya kena Tapi bagi kita Yang memang sudah Merencanakan untuk Tobat hijrah Kita tidak peduli lagi Mau selik jelek Mau apapun Bodo amat Ya Paham? Bodo amat Oke kawan-kawan Kalau kalian paham mengerti Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya tidak takut Kalian tidak takut Ancaman apapun Kalian tidak ngeri lagi Dengan cara-cara yang mereka lakukan Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa ya Untuk subscribe channel youtube Jamaofficial Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Dari setiap video-video Yang telah di upload Jangan lupa juga Untuk di like Di komen Dan di share Terima kasih Terima kasih kesimpulan Untuk kalian semua ya Jadi mereka membawa Noma institusi Kepolisiannya Mengirimkan email Yang namanya tuh Kepolisian ya Kepolisian ya Polda Metro dan lainnya Pores Metro lah Tertanda Pores Metro ya Kan konyol Konyol Ya biasa lah Mereka kalap Mereka sekarang mengeluarkan jurus Ya mengaku dari kepolisian Mengaku dari OJK dan lain-lain Stres Oke kawan-kawan Ya itu saja yang mau saya tampilkan Semoga kalian Dan kita semua tetap waras Dalam kondisi menjaga kewarasan kita Jangan sampai Menular ya Kekonyolan-kekonyolan Dan kegilaan dari mereka Yang menular ke kita Jangan jauh-jauh ya Biarkan mereka yang konyol ya Dan tenggelam Mati dengan sendirinya Oke kawan-kawan Itu saja yang mau saya sajikan Terima kasih Yang sudah menonton Dari awal pertama Sampai akhir Sebelum saya menutup video ini Seperti biasa saya Ingin doakan buat kalian semua Para subscriber Semoga Allah Memberikan kesehatan Untuk kalian semua Allah memberikan Keluasan rizki Kelapangan rizki Allah memberikan Kemudahan Memperlancar Apapun yang kalian kerjakan Allah membuatnya berhasil Dan Insya Allah Ya Allah memberikan Perlindungan untuk kalian Menjauhkan dan meluputkan Dari setiap mara bahaya Dan malafetaka Yang akan menimpa kalian semua Alhamdulillah Saya pamit ya Terima kasih Rubana Atina Video di dunia sana Waktunya aja benar Wallahum wafiq Ila komitorik Wabilahin topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam akal sehat Bravo